Udah mulai? Udah dong, Pak Adi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Insya Allah kita akan ngebahas Tentang pentingnya Sistem manajemen Dan pentingnya seorang Manager Ini yang kita bahas nih Keren Harus ada yang ditanyain sama Jangan sesak pertanyaannya Insya Allah Bagi Pak Adi Menurut Pak Adi Berapa penting sih Sistem manajemen Bagi organisasi keluarga Lembaga Sama perusahaan Seberapa penting Sistem manajemen itu seberapa penting Jadi pertama kita harus Tahu lagi ya Kita flashback di video sebelumnya Jadi sistem manajemen itu Ada yang namanya Pengelolaan Terus ada juga namanya Pengaturan Ada juga yang namanya Pengendalian atau pengontrolan Nah Kalau seandainya Sistem manajemen ini Sumber daya yang ada Misalkan dalam satu keluarga Dalam satu keluarga Kita bicara keluarga Nggak ada yang melola Nggak ada pengelolaan Sistem pengelolaannya itu Keluarga itu Nggak ada Pokoknya yaudah Keluarga Terus nggak ada Pengaturan Nggak ada aturannya Terserah Pokoknya mau bagaimana Terserah gitu kan Terus juga nggak ada Pengendalian atau pengontrolan Udah mau bagaimana Terserah deh Nah itu Nggak ada Nggak ada sistemnya tuh Dalam satu keluarga Atau organisasi Nah itu gimana tuh Jadinya Nah ini nggak karuan kan Nggak karuan Makanya penting banget nih Sistem manajemen ini Penting Baik buat keluarga Organisasi Lembaga Juga perusahaan Nah kalau nggak ada Sistem manajemennya Gimana itu jadinya kan Gitu kan Pasti berantakan Nah Itu seperti itu Kurang lebih Terus Kalau menurut Pak Adin Secara penting sih Perang serta Seorang manajer Pada organisasi Keluarga Lembaga Atau perusahaan Nah ini manajer Tentang manajer Jadi kita harus Tahu dulu nih Manajer itu apa Ya kan Jadi manajer ini Sosok Atau Orang Jadi Orang ini Yang mengatur Atau yang memimpin Yang mengelola Sistem manajemen Itu tersebut Kalau seandainya Kita tadi keluarga nih Keluarga tuh Nggak ada pemimpinnya Terus Organisasi Nggak ada pemimpinnya Nggak ada yang melola Begitu juga lembaga Nggak ada yang Mimpin Yang melola Perusahaan juga gitu Pimpinannya nggak ada Yang penting Usahanya Nggak ada yang ngatur Nggak ada yang melola Nggak ada yang manajer Nggak ada yang ngontrol Gimana itu jadinya coba Menurut Sahabat Nah lah Gimana kan Nggak ada yang ngontrol Gimana Perusahaan bisa Nyampe tujuan kan Wah Jadi berantakan Nggak ada yang mimpin Nggak ada yang melola Sama yang tadi Kaca balau Berantakan jadi Semuanya Jadi Sistem manajemen Itu penting sekali Contohnya Misalkan Satu keluarga Kita berbicara keluarga Skop kecil Keluarga ini Fungsinya itu Nggak berfungsi Sesuai fungsinya Jadi sistem manajemen itu Salah satunya adalah Kita Harus mengelola Nah Disesuaikan fungsinya apa Tugasnya apa Nah ini Misalkan contoh Kayak tadi Di keluarga Fungsinya Nggak sesuai fungsinya Misalkan ayah Ayah Nggak berfungsi Sebagai ayah Kan gitu Ibu Nggak berfungsi Sebagai ibu Anak Nggak berfungsi Sebagai anak Atau fungsinya Terbolak-balik Ibu jadi ayah Gimana tuh Ayah jadi ibu Banyak kan Jadi berantakan Karena kodatnya itu Fitrahnya itu Udah ditentukan Laki-laki Sebagai seorang pemimpin Berarti sebagai seorang ayah Nah punya fungsi Dan tugas Masing-masing Begitu juga Seorang ibu Ya kan Punya fungsi Dan tugas Masing-masing Begitu juga Anak Punya fungsi Dan tugas Masing-masing Nah ini Kalau tidak ada Sistem manajemen Tidak ada pengelolaan Berantakan semua Pasti rumah tangganya Carut-marut Iya loh kan Nah jadi berantakan Karena Sebenarnya Udah ada kodatnya Masing-masing Allah udah punya Kasih potensi Masing-masing Nah jadi Ya Penting banget Ini sistem Organisasi Supaya Terarah Kamu fungsinya Ini ya Kamu Tugasnya Ini Ya kan Dengan sesuai Dan yang pasti Dengan ada Sistem Manajemen ini Ada tujuan Yang pertama tuh Tujuan Yang pertama itu Tujuan Yang pertama Tujuannya Mau kemana nih Keluarga Tujuannya Kemana Organisasi Atau lembaga Atau perusahaan Tujuannya Mau apa Ya Juga ada Target Yang ingin dicapai Gitu Contoh kita kembali Sku kecil lagi Keluarga Tujuannya Untuk mendapat Ridha Allah Kan gitu kan Nah Terus Gimana nih Apa yang ingin dicapai Ya kan Yang ingin dicapai itu Masuk Masuk surga Semuanya Gitu Sekeluarga masuk surga Gak cuma ayah doang Atau ibu doang Atau anak doang Tapi masuk surga Semuanya Bisa berkumpul di surga Kan tujuannya kan gitu kan Ya Yang ingin kita capai Nah dari situ Nanti Dengan adanya sistem Manajemen ini Nah mulai itu Ada Perencanaan Perencanaan Gimana nih Ada sasarannya Gimana nih Kita untuk Mencapai Bisa masuk surga Gimana Ya kalau perusahaan Supaya Omsetnya sekian Gimana caranya Kan gitu kan Ada gitu Misalkan kalau lembaga Gimana Caranya Supaya Siswa kita Tahun ini Lulus Semua Dengan nilai Terbaik Nah kan Ada gitu kan Ada kayak gitu Nah barulah dibuat tuh Programnya Apa yang akan Diadakan Nah Dari program itu Dijabarkan lagi Ya ada lagi Aktifitasnya apa Dalam program tersebut Nah Nah terus ada Waktunya juga Dudetnya ada Jadi ada waktunya Ada Time schedule nya Kapan ini Nah setelah udah dibuat Siapa penanggung jawabnya Yang kayak tadi PIC nya Penanggung jawabnya Siapa nih Yang in charge disitu kan Siapa Misalkan Ayah Yang mencari nafkah Kan gitu kan Mencari nafkah Nah Ibu Yang mengurus rumah tangga Nah gitu Menyaga harta Suami Mendidik anak Ketika di rumah Ini contohnya Anak Tugasnya apa Belajar Ya kan Matui orang tua Gitu Nah ini sesuai fungsinya Masing-masing Udah jelas tuh Oh udah dimanage Berarti Oh udah ada managenya Udah dimanage Udah ada Tugasnya masing-masing Kan gitu Ada waktunya Wah udah jelas semua Nah Nah sekarang kita Kembali ke managernya Nah Manager Oke Itu dampaknya apa Kalau misalkan Seorang manajer ini Gak sesuai kompetensinya Terhadap sistem manajemen Itu Nah Yang tadi Penting adanya Seorang manajer Atau pimpinan Nah terus gimana nih Kalau manajernya Gak sesuai kompetensinya Ya kan Gak sesuai nih Misalnya seorang ayah Wah gak layak nih Jadi ayah Apakah kita pecat Layak Gak begitu Karena memang ada Di satu sisi Atau di waktu tertentu Ada satu hal yang memang Tidak sesuai dengan Apa yang direncanakan Ya kan Apa yang kita inginkan Tapi Mau gak mau Harus Nah gitu kan Gimana caranya Ya ada aja begitu Nah caranya Ya Ya seorang Manager ini Atau pimpinan ini Pertama harus Sadar dulu Sadar Ya Sadar Awareness Aware Sadar Oh iya ya Aku belum layak Sebagai seorang Manager Seorang pimpinan Seorang kepala rumah tangga Oh berarti Aku harus belajar Nah ini perlu Belajar Kalau di perusahaan itu Perlu ditingkatkan skillnya Terkadang di perusahaan Ada seperti itu Tiba-tiba Taruhin aja nih Manager yang gak paham Ya kan Nah ini berdampak pastinya nih Ada iri lah Dengki yang Wah saya udah lama nih Kenapa dia yang ditaruh Ya kan Ada juga Karena dia saudaranya Yang punya perusahaan Nah Mau gak mau Harus ditingkatkan ini Skillnya Skill dari manager ini Kemampuan ini Harus ditingkatkan Harus belajar Supaya Nanti layak Cocok Untuk menempatkan Posisi tersebut Karena Kalau tidak Sesuai kompetensi Ini berantakan nanti Karena dia gak paham Bagaimana cara mengelolanya Cara mengaturnya Cara memanagenya Nah ini jadi berantakan semua Jadi harus Ditingkatkan skillnya Begitu juga seorang ayah Nah Kenapa nih rumah tangganya berantakan Nah gitu kan Berarti ada Suatu hal Yang Rusak gitu Apa dari sistemnya Atau dari Pemimpinnya Gitu Nah ini harus Kita Lihat lagi Itu caranya kita harus Meningkatkan skill Dengan belajar Belajar Insya Allah Kalau udah Cocok Ya Hancar Nah kalau gak cocok Tunggulah Rusakan Dan kehancuran Nah Masya Allah Berarti penting banget itu ya Sistem manajemen itu ya Menurut sahabat Nahlah gimana Penting gak tuh sistem manajemen Comment di bawah ya Penting gak sistem manajemen Gak penting Penting Apa penting banget Nah silahkan di komen Nah terus manajer Ya kan Penting gak tuh manajer Ada manajer Gimana menurut sahabat Nahlah Gak penting Penting Apa penting banget Adanya manajer Ya Itu yang kita bahas kali ini Ya Ya Mudah-mudahan insya Allah Di lain video yang akan datang Kita akan bahas lagi Seputar Sistem manajemen Nah ini kita belum bahas Tentang Sistem manajemen Mutu Manajemen keuangan Manajemen Strategi Banyak sistem manajemen yang lain Cukup sekian Sahabat Nahlah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati